Assalamu'alaikum, ya kabar ya? Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Puskesmas Balik Bukit, Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit. Dalam vaksinasi perdana ini, sebanyak 10 pejabat diundang untuk mendapatkan vaksin. Mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Komandan Kodim, Kapol Res, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian Kepala Kejari Liwa, Sekretaris Daerah, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua pejabat divaksinasi lantaran berbagai hal. Seperti Wakil Bupati yang batal divaksin karena usianya sudah lebih dari 59 tahun dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, Sekde dan Kajari juga tidak divaksin karena ada riwayat penyakit penyerta, sehingga dilakukan penundaan sampai kondisi tubuhnya sudah siap. Kemudian Ketua Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri juga tidak hadir karena sedang berhalangan. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat, Pak Ijo, mengatakan peserta boleh menerima vaksin apabila suhu badan dan tensi darah normal, serta tidak menderita penyakit mempunyai resiko tinggi. Seperti alergi berat, penyakit jantung, ginjal, kanker, HIV, pernah terpapar virus COVID-19, atau ibu yang sedang hamil dan menyusui. Menurutnya, vaksinasi di tahap 1 dan 2 ini akan selesai pada 18 Februari mendatang. Vaksinasi ini juga sudah dilakukan secara serentak di 15 puskesmas yang ada di Lampung Barat. Hari ini selain 10 pejabat esensial di pemerintah Kabupaten Lampung Barat, siapa saja yang dilakukan vaksin? Untuk di puskesmas liwat ditambah 14 nakes, tetapi untuk 15 puskesmas lainnya semuanya hari ini vaksin untuk nakes. Artinya kita lakukan serentak ya Pak? Serentak, serentak. Seluruh angka yang memang sudah kuota ditentukan? Sudah ditentukan, dan kita sampai tahap 2 nanti targetnya selesai di tanggal 18 Februari. 18 Februari ya? Siapa, Garis? Untuk selama ini ada kendala nggak untuk melakukan vaksin? Alhamdulillah sampai sekarang belum. Kesiapan petugas kita sudah ini semua? Semuanya sudah siap. Benar-benar semuanya dapat berjalan lancar. Sementara Bupati Parosil Maksus usai divaksin kepada awak media menegaskan bahwa vaksin yang digunakan ini sama dengan vaksin yang digunakan oleh tenaga kesehatan maupun seluruh masyarakat. Selain itu, sesuai dengan kesepakatan pemerintah Kapolitan Lampung Barat, dan juga oleh satu antik desa OIS 15 dan Ber origami TNI Sigma dan daerah, hari ini merupakan putih awal pemerintah Lampung Barat melakukan vaksinasi, khususnya kepada jajaran prok locida, dan yang digunakan oleh jajaran penerituk kesehatan yang ada di Jug Small listenersi Kapolitan Lampung Barat. Dan perlu saya dikaskan, setelah kita dilakukan vaksinasi, kita akan mendapatkan sertifikat bukti bahwa kita sudah di vaksin Dan saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, vaksin yang digunakan ini, yang digunakan Pak Bupati, yang digunakan Pak Kapores, yang digunakan Pak Dandim Yang digunakan Forum Pemunikasi Bindan Daerah, ini adalah sama dengan yang akan digunakan dengan tendangan kesehatan Termasuk masyarakat, ini tidak ada perbedaan Jadi kalau ada yang menyampaikan isu, seolah-olah Pak Bupati mereknya beda, ya kan Pak Kapores mereknya beda, itu adalah tidak benar Alias koak atau bohong Dan yang paling penting adalah kita tetap mengikuti dan omatui protokol COVID-19 Jadi nanti kalau kita setelah kita di vaksin, ternyata ada bijalah-bijalah dampak dari vaksin, segera laporan petugas kesehatan Terutama nanti rekan-rekan dokter, ya Pak Pak Jaya, yang akan segera melakukan penanganan Kalaupun ada hal-hal yang mungkin dampak daripada vaksin Tadi saya lupa jumlahnya banyak benar tadi Ada yang merah, ada yang gatel, ada yang sakit kepala, ada apa lagi banyak malunya Ada yang muntah, ya Kalau tidak salah tadi ada 8, termasuk diare Banyak hal, tergantung mungkin tergantung dari tanah tubuh dari orang masing-masing Dari Lampung Barat, Iwan Irawan, Kupas TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.